Ini soal mungkin sedikit membandingkan ya soal kondisi situasi ketenaga kerjaan mungkin atau tenaga kerja yang ada di Indonesia Atau mungkin Indef punya data lagi tentang kondisi tenaga kerja di negara-negara lain Nah kondisinya kira-kira seperti apa nih? Apakah kita sudah cukup kompetitif dengan negara-negara lain atau kita masih di belakang mereka? Pak Berwi Ya challenge yang cukup besar di Indonesia saya kira di dua hal ya Yang satu bahwa pendidikan kita relatif lebih rendah ya bahkan dari segi tahun jumlah tahun di rata-rata sekolah ya Itu kita di bawah Malaysia, Thailand dan bahkan Vietnam ya Kemudian dari segi kualitas ya kualitas kita dari ada survei atau ada tes namanya PISA ya Yang dia itu memberikan soal yang sama kepada anak-anak usia SNP di 70 negara Nah itu Indonesia itu masih di papan bawah lah ya saya agak lupa tapi ya sekitar nomor 10 dari bawah ya 10 atau 15 jadi Nah itu padahal Vietnam di atas kita sudah nah ini challenge ya Karena kan ya kita kalau ya istilahnya di bawah di bawah Singapura ya oke lah di bawah Malaysia ya Ya begitu happy tapi ya apa boleh buat tapi kalau di bawah Vietnam lah udah Ya udah bahaya itu kan udah sign ya Kemudian ya tadi dari segi ya jadi akses kita kan khususnya yang di kepulauan atau daerah terpencil itu Akses dan kualitasnya masih cukup jomblang dengan yang di kota-kota besar Lalu juga ya jangan dilupa ya digitalisasi ya dimana ya kita dengan negara kepulauan banyak pulau terpencil Akses internet bidang dari itu juga jelek Sehingga kurang telat terekspos dengan dunia digital padahal masa depan is digital Nah ini juga ya challenge-challenge ya Jadi ya kita perlu investasi dunia kita perlu perbaikan akses sekolahnya Perlu perbaikan ya guru dan sistem pendidikan ya itu challenge-challenge kita lah